selamat sore teman-teman nah ini melihat antusias teman-teman di grup yang banyak bertanya ya ada beberapa orang yang bertanya untuk harga ini saya buatin videonya ya jadi untuk lampu DLL ini harganya satunya Rp 5.000an terus lampu CWL yang cut off ini Rp 85.000an terus untuk yang ini ini tidak rekomen ya sebenarnya ini dulu saya beli Rp 23.000an cuma kalau tidak dipakai sayang lumayan buat rame-ramein ini juga ini sama sama yang ujung Rp 85.000an ini Rp 5.000an kenapa saya pakai LED semua karena kalau saat jalan malam apalagi full AC ya full AC itu kemungkinan kan kasian di alternator ya karena bebannya banyak ya lampu saya pasang lampu utama 100W ya jadi Rp 2200 belum beban AC terus yang lain-lain makanya saya pasang LED jadi kalau jalan malam saat hujan baru saya pakai lampu utama ini untuk perubahan kecil-kecil ya ini juga saya pasang LED kita lihat nyalanya oh iya untuk power window itu saya pasang sendiri bikin sendiri ya ini teman-teman udah nggak ada ya ini lupa saya tutup sekarang power window saya pindah disini ini naik ada juga teman-teman yang komen misalnya tanya ke Om kenapa nggak dibikin di pintu gitu kalau dibikin disini ini ngerusak ya namanya ya nyacatin ya kalau kita bikin disini kan ini udah ada tempatnya tinggal masukin ini disimpen di dalam laci sama sebelah sana juga karena saya sering jalan sendirian kalau masuk komplek-komplek yang harus buka kaca kan repot Om kalau dipasang disana ya di pintu ya lebih baik disini itu Om saya lihat untuk konsol box saya sederhana bikin sendiri ya Om dari sisa bahan di bengkel kebetulan saya bengkel gokar ya jadi kalau ada sisa-sisa bahan biasanya saya hobinya ngoplek ya inilah cuma perubahan-perubahan kecil kalau untuk power window paling cuma modal ini ya tombol dinamo terus railnya kita pakai yang asli cuma di ubah sendiri ya saya ubah sendiri itu ini kita lihat cahaya yang CWL ya nah itu kelihatan ya teman-temannya itu cut off nya berfungsi jadi lawan arah itu nggak silau ya oke ya teman-teman ya oke ya teman-teman ya ya teman-teman ya